oke disini sudah ada contoh datanya ada X, Y, Z ya koordinat X, Y, Z kita pilih semua langsung kemudian kita copy dan lalu kita buka servernya langsung ke sini new worksheet ya sorry new worksheet klik kita pastikan di sini nah sudah muncul datanya sudah dipastikan seperti ini ya kemudian file dan save as kemudian pilih yang formatnya dat saya kasih nama misalnya contoh saya simpan di desktop oke aja ini kemudian oke lagi langsung kita oh sorry ke plot sini ya plot 1 kemudian klik yang grid ini pilih yang data kita panggil data yang tadi yang contoh ya kemudian open oke aja untuk ininya kita oke close aja ya kemudian no lalu kita yang new 3d surface nah greennya ini langsung kita open aja nah maka langsung muncul tampilan 3d konturnya surface seperti ini ya kita bisa rotasi-rotasi sesuai keinginan selain itu kita juga bisa menambahkan kontur kita panggil grid yang tadi lagi nah dan kontur seperti jadi kita gabungkan dengan kontur kontur yang dari data tadi ya selain itu kita juga bisa ganti model warnanya misalnya disini kemudian ketirena misalnya disini banyak warnanya saya pilih rainbow misalnya oke nah seperti ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan misalnya batimetri pokoknya banyak disitu untuk contoh-contoh modelan warnanya ya kita bisa rotasi sesuai keinginan misalnya angelnya sudah dapat bisa langsung ke file kemudian export kemudian pilih formatnya jpeg lalu kita save misalnya saya satu namanya oke aja langsung kita bisa lihat hasilnya nah seperti ini ya oke mungkin segitu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih